Plafon terminal pelabuhan Lirung, Kabupaten Kepulauan Laut, selasa dini hari ambruk saat warga beraktifitas di pelabuhan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Beginilah kondisi pasca ambruknya atap terminal pelabuhan Lirung. Terlihat masih ada puing, plafon di lantai, dan kursi. Bahkan para penjual yang ada di dalam terminal masih sibuk melakukan bersih-bersih. Kejadian tersebut sempat membuat heboh penumpang dan warga yang berjualan di dalam terminal pelabuhan. Karena plafon yang terbuat dari jipsum berukuran 20x20 meter tiba-tiba ambrol, menimpa beberapa orang di bawahnya. Jadi orang kan di dalam ada banyak penumpang di air calon pelabuhan. Iya. Apal, bukan itu. Ruhu, catung. Sekitar jam berapa itu Pak? Jam setengah lima setengah itu. Kepala kantor unit pelabuhan Melengwane, wilayah Lirung mengatakan, bangunan terminal pelabuhan tersebut baru selesai dibangun pada tahun 2016 lalu. Namun dengan kejadian ini, pihaknya akan segera merehab terminal pelabuhan tersebut di tahun 2020. Jadi dari kami kantor perhubungan dengan adanya kegiatan karena ini adalah kepentingan umum, jadi kita akan berusaha tahun depan ini akan tetap masuk dalam pengusulan rehat. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Stephen Putabuga melaporkan.